Hai semua, jadi hari ini merupakan hari pertama di mana kamu akan menyaksikan perjalanan kami menuju ke Bengoh Dem. Jadi sekarang kami tengah menuju pas, sementara di pangkuti kami yaitu pangkuti bahasa dan komunikasi. Jadi sekarang saya nak tahu, apakah perasaan mereka sementara menuju pas untuk berpulang begitu pangkutnya? Jom ikut saya. Saya mau tahu, apakah perasaan Anda sebelum pergi ke Bengoh Dem? Perasaan saya, excited. Excited? Ya. Tak lebus. Tak gementar. Takut. Sikit. Sedikit. Kenapa? Sebab saya takut dengan ketinggian. Oh takut dengan ketinggian, oke. Apakah perasaan Anda sebelum pergi ke Bengoh Dem? Jom, kita tanya lagi. Hai guys. Hai. Oke semua, tanya apa perasaan kamu orang yang belum pergi ke Bengoh Dem? Bebus. Takut. Takut. Takut sih dapat naik. Are you guys ready? Ready. Yay. selamat menikmati hai, kami berhenti disini sebentar sebab kami perlu jalan kaki ke sana sebab tidak dapat naik jadi let's go kami sudah sampai di JT selepas ini kami akan naik board untuk pergi ke waterfall selepas ini kami akan menaiki board board ini mengambil masa 40 menit untuk sampai ke waterfall dan perkhidmatan board ini adalah berbayar mari kita sama-sama naik board jadi sekarang kami sudah sampai dekat JT untuk ke waterfall kami tadi sudah guna board selama 40 menit jadi boleh tahan jauh dan kami dapat menikmati semua pemandangan hutong dan air oke lah jadi masih pindu kawan-kawan lain untuk masuk oke sekarang kami akan naik start hiking untuk pergi ke waterfall ikuti kami oke ikuti kami oke ya kita sampai Di Jambatan Bulo Yang paling panjang Ya, first time Hiking Belum ada Tapi ini merupakan Permulaan yang bagus Hai Sekarang kita Di Susung Waterfall Semua orang lain nampak Susung Waterfall itu Namanya Susung Waterfall Sebab dia nampak macam Hai, sekarang kita hampir sampai Ke Susung Waterfall Ataupun lebih dikenali sebagai Jurassic Waterfall Jadi perjalanan untuk sampai ke sini tadi Boleh tahan mencabar Dan banyak Yang perlu kita daki Ada juga kawan-kawan yang kehilangan tenaga Dan berhenti di separuh jalan Tapi kita tetap bersemangat Untuk tengok keindahan Air terjun di sini, jom! Oke, sekarang kita sudah sampai Di Susung Waterfall Oke, sekarang kita sudah sampai Oke, sekarang kita sudah sampai Di Susung Waterfall Di sini rasanya sejuk Daripada waterfall yang sebentar tadi Sebab di sini ada Banyak pokok yang menutup kuasa Dan memberi udara yang sejuk Kepada kita lah Oke, next! Oke, jadi sekarang Kami akan pergi ke tempat yang Pertama kami pergi tadi Yaitu Cretan Waterfall Jom! Halo! Sekarang Kita dekat Tampung Ski Dan baru pertama perjalanan kita Dari Tampung Ski So, kita akan teruskan perjalanan kita Dekat Tampung Ski lah! Jom! Hah! Setelah penat mendaki Kini kita sudah Sampai ke destinasi kita Yaitu Kampung Ski Jadi ini adalah Bilik Lelaki Selepas kita mendaki sikit Kita akan lihat Bilik Perempuan Jom! Sekarang Lepas kami dah rehat semua tadi Semua pun setengah lapar Dan kami orang Tengah menjabur selera So, saya dah ambil lawan-lawan yang saya mahu Bagi semua makanan di situ Memang semua yang saya suka makan lah Sekarang Sekarang kita akan makan Kita jumpa lagi Di sini Ini ada maci-maci yang Bersarakan sama dengan Rakan-rakan yang lain dekat luar juga Ini antara sarapan yang mereka makan Empat pagi ini Ada Mie Bihun Ada apa nih? Nasi goreng Nasi goreng lagi Bihun Oke sekarang kami sudah semas Untuk balik Ke Unimas Tapi sebelum itu Kami kena ambil gambar itu Tapi boleh Perlihatkan rakan-rakan yang sudah berkemas Sudah bersedia untuk balik Saya akan menanyakan soalan kepada seorang Dan kepada rakan-rakan yang sebelum Tentang balik Apakah perasaan dan perasaan Ketika pergi ke bengoh Bengoh dem Dan menginap suatu malam dekat Kalau tanya Pasal perasaan saya Sangat Happy lah Sangat Seronok sebab Ini satu pengalaman yang Ini satu pengalaman yang baru untuk saya Dan Apa orang kata ya Bagi saya satu hari itu Tak cukup lah Dengan pemandangan yang cantik Dekat sini So that Saya harap Pihak universiti akan Anjurkan Apa Aktiviti yang macam ni lagi lah Seterusnya Rakan saya bernama Asma Saya ingin menanyakan Apakah perasaan dan pengalaman Ketika pergi ke bengoh dem Dan Ketika menginap satu malam di kampung Teng Kalau bagi Asma lah Ini merupakan First First Hiking yang Asma pernah pergi Dan Asma tak expect pun Hikingnya Se Se Penat ini Sebab This is my first time lah And then This would be my Last Hiking Sebab saya memang tak nak lagi dah Saya jenis yang suka nature apa semua Tapi saya tak suka mendaki Tingit yang macam ni And then for kampung Teng Nak perjalanan ke kampung Teng ni Memang Mencabar sikit lah Daripada Untuk Daripada yang ke waterfall kan Sini memang dia naik-naik macam tu je Tak nak lagi Tak nak lagi Saya tak nak lagi And then Untuk homesen ni memang terbaik lah Sekarang kami sedang berkumpul untuk bergambar dahulu Itu sebelum Meneruskan perjalanan ke JT Untuk bertolak balik Ke Unimal Let's go Meneruskan perjalanan balik Setelah beberapa menit berjalan dari kampung Teng ke JT Setelah beberapa menit berjalan dari kampung Teng ke JT Kami pun sudah sampai ke JT Dan sedang menunggu Bot untuk pergi ke Empangan Bengok Sekarang kami sedang menunggu giliran untuk menaiki bot Yuk Naik bot Sekarang kami sedang menunggu Seperti atas JT Bagaimana menunggu Selepas Ini saja perjalanan kami untuk ke trip Bengohdeb. Thank you. Bye.